Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di Rio Melody Channel Apa kabar sahabat youtube semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin 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 Yarobal Alamin Oke pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial Yaitu cara mengisi info pajak Amerika Serikat di Google AdSense Sebelumnya saya ingin menjelaskan Mengisi formulir info pajak ini atau mengisi info pajak ini Sangat penting dilakukan dan sangat wajib dilakukan Karena ketika channel kita diterima monetisasinya Supaya penghasilan kita tidak dipotong Sebesar 30% Ketika video kita ditonton oleh orang dari Amerika Pada bagian tab monetisasi pun Sudah dijelaskan Tiga poin penting Ketika kita ingin mendapatkan pembayaran dari channel kita Lakukan secepatnya pengisian info pajak ini Ketika channel kita sudah dimonetisasi Bagaimana cara mengisinya Tonton videonya sampai selesai Dan jangan skip Pertama kita buka dulu browsernya Kemudian kita buka dashboard Youtube studio nya Pada dashboard youtube studio Kita scroll ke bawah Kita klik pada tab monetisasi Nah disini pada bagian sebelah kanan Disini tertulis Menerima pembayaran Belum siap untuk pembayaran Yang perlu dilakukan Tidak diperlukan tindakan saat ini Anda belum memenuhi nilai minimum Pembayaran untuk menerima pembayaran Karena saya belum mencapai nilai minimum Jadi saya belum bisa menerima pembayaran Nah disini sudah disebutkan Poin-poin penting yaitu ada tiga Kapan saya bisa menyiapkan pembayaran Kami akan memberi tahu Jika Anda sudah bisa menyelesaikan Penyiapan pembayaran Termasuk Satu Konfirmasi informasi pribadi Anda Dua Mengirim informasi pajak Tiga Menyediakan metode pembayaran Nah ini yang tadi kita bahas Di awal yaitu Mengirim informasi pajak Pada poin satu Konfirmasi informasi pribadi Anda Kita sudah mengkonfirmasi Informasi pribadi kita Pada awal daftar Google Adsense Sekarang kita lanjut ke Poin kedua yaitu Mengirim informasi pajak Dan yang ketiga ini Menyiapkan metode pembayaran Yaitu kita Nanti Mencantumkan Nomor rekening bank kita Apakah mau dibayar melalui Rekening bank Ataupun Metode yang lainnya Bagaimana cara mengisinya Ikuti langkah-langkah berikut ini Pertama kita buka dulu Google Adsense Kemudian kita Login dulu Ke Google Adsense Pada Beranda Google Adsense Kita klik Di sebelah kiri Yaitu Pada bagian Pembayaran Kemudian kita Scroll ke bawah Kita klik pada Kelola Setelan Kita scroll ke bawah lagi Kita Lihat pada Nama dan alamat Di bawahnya Ada info pajak Amerika Serikat Kita klik Kemudian Klik Kelola Info pajak Ingat sekali lagi Pengisian formulir pajak ini Wajib Dilakukan Supaya penghasilan kita Atau pendapatan kita Tidak dipotong Sama pihak Google Adsense Ketika video kita Ditonton Oleh orang Amerika Pemotongannya pun Lumayan besar Yaitu 30% Kalau kita tidak mengirimkan info pajak Untuk mengisi info pajak ini Jangan lupa siapkan NPWP terlebih dahulu Kalau yang belum mempunyai NPWP Lebih baik Membuat NPWP terlebih dahulu Karena NPWP Pembuatannya itu Tidak dipungut biaya Atau gratis Nah disini Tertulis Kelola info pajak Hubungan pajak Anda Dengan Google Didasarkan pada Informasi pajak Yang Anda kirimkan Dan informasi Di dalam Profil pembayaran Anda Jadi nanti kita mengisi Sesuai dengan Profil pembayaran kita Amerika Serikat Tax Info Ada Pemberitahuan Yang dikasih Peringatan seperti ini Kirimkan formulir pajak Secepatnya Google mungkin perlu Mengenakan tarif Potong atau Pungut pajak Hingga 30% Dari pembayaran Anda Atau menahan Pembayaran sepenuhnya Sampai formulir pajak Anda disetujui Jadi kalau kita Tidak secepatnya Mengirimkan informasi Pajak ini Nanti Google akan Memotong Penghasilan kita Yaitu sebesar 30% Apabila Video kita Ditonton Sama orang Amerika Serikat Atau Pembayaran kita Akan ditahan Sepenuhnya Sampai Formulir pajak Kita disetujui Kemudian kita Pada bagian ini Kita klik Tambahkan info pajak Nah disini Silahkan baca-baca Terlebih dahulu Kalau sudah Klik Mulai Formulir pajak Pada bagian ini Silahkan baca-baca Terlebih dahulu Apa jenis Akun Kita Kita pilih Perorangan Kemudian klik berikutnya Kita scroll kebawah Apakah Anda Warga negara Atau penduduk Amerika Serikat Kita pilih Tidak Kemudian klik Lagi berikutnya Kita scroll lagi Kebawah Pilih Jenis Formulir pajak W8 Berdasarkan Jawaban yang telah Dipilih sebelumnya Formulir W8 Diperlukan Ini W8 Ben Adalah Formulir ini Paling sering digunakan oleh Individu Non Amerika Serikat Dan juga Akan digunakan Untuk mengklaim Manfaat Perjanjian Pajak Nah ini Formulir Yang dibawahnya Formulir ini Paling sering digunakan oleh Entitas Bisnis Atau individu Non Amerika Serikat Karena kita bukan Bisnis Atau Individu Entitas Kita pilih Yang atas Yang W8 Ben Kita klik pada W8 Ben Kemudian Mulai Formulir W8 Ben Setelah terbuka Disini Pada Nama Individu Adalah Nama Profil Pembayaran Kita Ini Kita Biarkan Saja Nah Kita klik Pada Negara Atau Wilayah Keluarga Negara Kita pilih Indonesia Kemudian Kita scroll Kebawah Nomor Identifikasi Wajib pajak Nomor Identifikasi Wajib pajak Atau Disingkat TIN Adalah Nomor Pemrosesan Pajak Yang Diwajibkan Oleh IRS Untuk Beberapa Formulir Pajak Jika Anda Mengklaim Perjanjian Pajak Anda Wajib Memberikan TIN Asing Atau TIN Amerika Serikat Karena Kita Bukan Orang Amerika Serikat Kita Jadinya Kita Yang Kita Isi Bata Bagian Kolom TIN Asing Ini Kita Isi Sesuai Dengan Nomor NPWP Ini Pengisian NPWP Ini Semuanya Kita Isi Yaitu Titik Titik Kita Isi Juga Dan Juga Tanda Strip Kita Isi Juga Pokoknya Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Kartu NPWP Kita Kemudian Kita Klik Berikutnya Pada Bagian Nomor Dua Yaitu Alamat Kita Disini Silahkan Baca Baca Ini Tidak Usah Dicentang Kita Scroll Ke Bawah Negara Kita Indonesia Kemudian Kita Klik Alamat Kita Klik Dua Kali Nanti Akan Muncul Alamat Yang Pernah Kita Isi Pada Waktu Pendaftaran Google Adson Kita Klik Setara Otomatis Akan Terisi Semua Kita Cek Terlebih Dahulu Apa Ada Yang Salah Kemudian Klik Berikutnya Pada Langkah Ketiga Disini Ada Perjanjian Pajak Indonesia Dan Amerika Serikat Memiliki Perjanjian Pajak Apakah Anda Mengklaim Tarif Pemotongan Atau Pemotongan Pajak Yang Lebih Rendah Berdasarkan Perjanjian Pajak Sini Kita Pilih Ya Karena Kita Ingin Pajaknya Supaya Lebih Rendah Kita Klik Ya Penduduk Negara Atau Wilayah Yang Mengklaim Perjanjian Dengan Amerika Serikat Kita Centang Kita Klik Pada Negara Atau Wilayah Cari Indonesia Karena Disini Diatas Tertulis Indonesia Dan Amerika Serikat Memiliki Perjanjian Pajak Berarti Indonesia Sama Amerika Sudah Memiliki Perjanjian Pajak Makanya Pada Bagian Penduduk Negara Atau Wilayah Yang Mengklaim Perjanjian Dengan Amerika Serikat Kita Centang Disini Karena Diatas Sudah Terus Tulis Bahwa Negara Indonesia Dan Amerika Serikat Memiliki Perjanjian Pajak Kemudian Kita Scroll Lagi Kebawah Tarif Dan Ketentuan Khusus Kita Centang Pada Layanan Seperti Adson Nah Pada Bagian Pasal Dan Ayat Kita Klik Pasal 8 Ayat 1 Kemudian Tarif Pada Tarif Pemotongan Pajak Kita Klik Kita Pilih Yang 0% Tarif Perjanjian Yang Lebih Rendah Kita Centang Pada Bagian Ini Kemudian Kita Scroll Lagi Kebawah Kita Centang Pada Royalty Film Dan TV Seperti Partner Film Dan Acara Tertentu Di Youtube Serta Partner Play Kita Centang Kita Klik Pada Pasal Dan Ayat Klik Pada Pasal 13 Ayat 2 Kemudian Pada Tarif Pemotongan Pajak Kita Klik Yang Paling Rendah Yaitu 10% Kemudian Kita Centang Pada Bagian Ini Kita Scroll Lagi Kebawah Kita Centang Pada Royalty Hak Cipta Lainnya Seperti Play Dan Program Partner Youtube Kita Centang Pada Pasal Dan Ayat Kita Klik Kita Pilih Bawah Yaitu Pasal 13 Ayat 2 Pada Tarif Pemotongan Pajak Kita Klik Kita Pilih Kembali 10% Scroll Kebawah Ini Sama Kata-katanya Seperti Yang Di Atas Kita Centang Kemudian Kita Klik Berikutnya Kemudian Kemudian Kita Cek Kembali Pada Formulir Pajak W8B Ini Kita Cek Kembali Apakah Semuanya Sudah Benar Ini Ini Adalah Preview Dari Atau Perhatikan Jau Dari Formulir Nanti Saya Menyatakan Bahwa Saya Telah Meninjau Dokumen Pajak Yang Dibuat Sejauh Pengetahuan Saya Dan Saya Yakin Bahwa Dokumen Tersebut Sudah Benar Dan Lengkap Kita Centang Pada Bagian Ini Kemudian Kita Klik Berikutnya Pada Langkah Kelima Yaitu Sertifikasi Silahkan Baca Baca Terlebih Dahulu Kalau Sudah Kita Scroll Ke Bawah Apakah Anda Orang Yang Disebutkan Di Bagian Identitas Pajak Yang Menandatangani Formulir Ini Atas Nama Kita Ya Saya Adalah Orang Yang Disebutkan Di Bagian Identitas Pajak Yang Menandatangani Formulir Ini Klik Pada Bagian Ini Pada Bagian Ya Kemudian Kita Klik Pada Nama Lengkap Resmi Kita Masukkan Nama Kita Kemudian Klik Pada Berikutnya Pada Langkah Kenam Kita Pilih Tidak Pernyataan Ini Pernyataan Pernyataan Tertulis Perubahan Status Apakah Anda Memberikan Info Pajak Untuk Profil Pembayaran Baru Atau Yang Sudah Ada Yang Belum Menerima Pembayaran Atau Profil Pembayaran Yang Sudah Ada Yang Sebelumnya Menerima Pembayaran Karena Saya Membuat Profil Pembayaran Baru Yang Sudah Ada Yang Belum Menerima Pembayaran Jadi Saya Pilih Klik Yang Atas Kemudian Klik Berikutnya Pada Langkah Ketujuh Yaitu Pelaporan Pajak Disini Silahkan Baca Baca Terlebih Dahulu Klik Pada Saya Menyetujui Perjanjian Pengiriman Tanpa Kertas Yaitu Melalui Elektronik Atau Email Kita Centang Di Bagian Ini Ini Kita Jangan Kita Isi Karena Kita Ingin Menerima Dokumen Melalui Email Kemudian Kita Klik Kirim Kemudian Setelah Terbuka Disini Tidak Pake Menunggu Lama Formulir W8 Band Saya Langsung Disetujui Silahkan Kalau Ingin Membaca Baca Demikian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Bermanfaatib Bermanfaatib Terima kasih.